Makanya untuk para musang-musang mania Kalau mau beli musang yang besar Channel Adelian itu sering beli musang yang Yang gede-gede kayak gini Kalau digigit juga kerasa banget ya guys Sakitnya Tapi ini Obat keren Obat ganteng Obat cantik Lihat video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Adelian Kali ini bikin konten lagi nih Ini si Brahma nih guys Musang pandan saya yang baru Baru beli Belum ada seminggu lah Ini usianya satu tahun lebih Dan lagi penjinakan ya guys Musang kalau Karakternya seperti ini Ini yang sangat sulit dicari nih Ini musang-musangnya baru umur seminggu di rumah saya Tapi musangnya ini umurnya sudah Satu tahunan ya guys Satu tahunan Alhamdulillah ini tergolong Alhamdulillah ini tergolong karakter Anteng ya guys Musang kalau Ya gigitnya gigit kayak gini Yang namanya musang lah Walaupun bercanda tapi sakit ya guys Kalau tidak pakai sarung tangan Ini termasuknya karakternya Karakternya anteng nih guys Ini makanya untuk para musang-musang maninya Kalau mau beli musang yang besar Channel Adelian itu sering beli musang yang Yang gede-gede kayak gini Kalau digigit juga kerasa banget ya guys Sakitnya Tapi ini Alhamdulillah ini si Brahma Namanya Brahma umurnya satu tahun lebih Baru seminggu sudah saya berani lepas tuh guys Ini pre-room tuh Di halaman terbuka Ini di halaman terbuka Kayaknya karakternya anteng Dia lemot ya Biasanya kalau musang-musang yang Udah usianya satu tahun kayak gini Sulit untuk di Apa ya Untuk dijinakin gitu guys Ini lagi proses penjinakan Ini satu Satu Minggu di rumah Dan Alhamdulillah ini tidak Ngacir ya guys Ini saya simpan di tempat terbuka tuh Tempat terbuka Tidak ada kandang Loh Tempat terbuka ini saya coba Ini gak ngacir Saya pantau Akhirnya dia tidur di pojokan situ Dia Santai ya guys Kalau musang-musang yang Memang Sulit untuk dijinakin Ini kayak gini Langsung lari ya guys Coba makasih pisang mak Itu sama istri saya Mau saya dikasih pisang Ini namanya Brahma guys Musang Brahma Usianya satu tahun lebih nih Ini dijual kalau ada yang mau Tapi sementara saya mau Obeskan dulu ya guys Saya obeskan dulu Biar Dilepas loh kulit teki Dibuka Eh jangan ini mau saya kasih makan Ini kasih makan 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 Eh jangan kayak gitu Makan dulu Ini guys Musang Makan Ini si Brahma ini Kok makan dia Dia hobi banget sama makan pisang ya guys Dia hobi banget sama makan pisang Dia seneng banget tuh makan pisang Hobi banget cat food Yang jelas Kalau untuk bicara tentang musang Yang pengen jinaknya Cepet itu Cari yang karakternya anteng Ini termasuknya Karakternya anteng Ini si Brahma ini Dia makan Ya belajar lah Saya kenapa pakai sarung tangan Galak ya bang Ya jelas galak Ini kan termasuk baru ya guys Saya jujur Walaupun Musang sejinak apapun Tetap saya pakai sarung tangan Mungkin Metode musang itu Tidak bagus ya Karena Kalau di Orner yang lain Nanti bisa galak Jujur Saya pemain musang Tapi Berkali-kali Saya kena gigit Jarang saya Lepas sarung tangan itu Karena kukunya juga Tajem sekali tuh Kukunya si Brahma Ini tajemnya Pol-polan Belum lagi giginya Kalau digigit Ngeri-ngeri Sedap ya guys Oke lah Konten kali ini Jangan lupa Like dan subscribe Komentarnya Kali ini lagi Membahas Penjinakan Musang Yang baru beli Ya yang jelas Karakternya itu guys Karakternya Yang musang itu Kalau mau cari Musang Itu yang jelas Karakternya Yang kita cari Kalau karakternya Yang seperti ini Itu yang sulit Apa karakter yang dicari Karakternya yang lemot Jangan petakilan Jangan giras Nah kalau giras Itu sulit banget Untuk dijinakin Tapi kalau karakternya Lemot Karakternya Anteng Nah itu guys Itu yang membuat Para musang-musang Loper Sering bertanya Kenapa musang saya Begini Kenapa musang saya Begini Nah ini guys Udah nyamuk nih Sabar Brahma Ini ada nyamuk Kamu nanti digigit Nyamuk Ini saya beli Di temen Saya beli di temen Udah gede Udah umur Satu tahun Lebih ya guys Tapi saya pelajari Ini musang lemot Ini musang Karakternya itu Yang sulit Musang itu Dengan karakternya Walaupun kita Melihara dari Bayi kecil Misalkan Sudah jinak-jinak Kayak lemot Jinak total Tapi Karakternya itu Petakilan Nah itu yang Sulit banget Untuk di jinakin Ini saya Baru satu minggu Si Brahma ini tuh Udah saya berani Lepas Tidak saya pegang Ini memang Karakternya ini Karakternya Musang yang Karakternya kayak gini Yang sulit Dicari gitu guys Walaupun Anda Melihara dari Merem sekalipun Tapi kalau Karakternya memang Petakilan Karakternya Liar Karakternya itu Giras Nah itu yang Culit ya guys Memang ya mungkin Jinaknya sama Anda sendiri Tapi suatu saat Anda jual ke orang lain Nah itu yang membuat Musang harganya turun Walaupun Anda dulu Belinya Murah Setelah Besar Setelah Dijinak Dijual ke orang Terus orangnya Belinya kok Galak bang Karena karakternya Musang itu sendiri ya guys Ini si Brahma Kayaknya karakternya Anteng ini Saya lepas aja Alhamdulillah Saya berani Oke lah Konten kali ini Begitu dulu Ada salah-salah kata Mohon maaf yang sebesar-besarnya See you Love you Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax